Gempa bumi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada minggu 25 Februari 2024 malam. Guncangan gempa ini mengagetkan warga pada saat mereka hendak bersiap untuk beristirahat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lebak, Feby Rizky Pratama mengatakan gempa terasa di hampir 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Sementara ini belum ada laporan kerusakan maupun korban dampak dari gempa tersebut. Piatnya masih menunggu laporan dari lapangan. Teknologi, klimatologi, dan geofisika menyebut gempa terjadi pada pukul 20.07 waktu Indonesia Barat berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi di perairan Samudera Hindia berjarak 85 km barat daya kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, Banten berkedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan oleh warga di Banten Selatan hingga di wilayah utara Kabupaten Lebak. Telah terjadi gempa tektornik di wilayah perairan dekat kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Gempanya cukup besar. Mohon perhatian, baru saja terjadi gempa bujian. Terima kasih. Ini terasa hampir di 28 kecamatan. Kita terus mengupdate. Jadi pada hari ini setelah gempa besar tadi 5,7, kita sudah dapatkan ada dua kali gempa susulan di titik kecamat, utama 2,7 dan sekarang 3,7. Masyarakat sempat keluar rumah, tapi untuk dia aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.